Kan ini agentku yang namanya kak? Aku kan sekarang bulan 10 kan finish itu aku cari majikan di agent kita Gondong gitu loh. Nah terus? Nah aku kan bulan 10 besok itu tanggal 21 kan habis visa kan. Nah sekarang gini, sebelumnya saya juga pernah cerita sama Misi Yuni. Kalau saya disini itu kadang disuruh kerja di rumah anaknya. Iya kan? Itu pindah tempat apa-apa itu saya disuruh kerja di sana. Tapi saya kan gak ada, maksudnya gak ada ngomong apapun lah. Walaupun itu sebenarnya kan gak boleh kan? Nah gini, terus ini nanti aku sudah denger soalnya majikan ini mau pindah sebelum saya keluar dari sini. Jadi bulan 10 gak tau tanggalnya berapa lah. Aku denger sendiri kemarin itu dia ngomong sama anaknya. Dia mau pindahnya pokoknya sebelum pembantuku tanggal 20 besok keluar. Jadi bulan 10 itu gak tau tanggal berapa pokoknya sebelum tanggal 20. Dia mau saya kerja di Taipo. Rumahnya Taipo kan yang baru. Tau gak rumahnya Taipo itu besarnya mis? Ukuran 4 ribu lebih lah. Ya gak masalah kalau masalah rumah itu kerjaan saya gak masalah. Intinya gini, kalau seumpama, tanggal 20 kan harus keluar kan? Terus saya mau cuti 2 minggu sebelumnya saya keluar gimana? Boleh kalau persetujuan majikan? Tapi itu kalau persetujuan majikan ya, seumpama, saya mau kerja sampai habis visa. Tapi kalau saya gak disuruh kerja di sana. Dia maunya saya itu ke sana bersih-bersih sama semuanya. Pokoknya di sana kau tim wo. Itu saya dengar sendiri walaupun dia belum ngomong sama saya. Tapi gak akan pernah dia sedikitpun kalau dia suruh ke sana. Cece mongkai lelah om i pongo. Cap iya ke cece. Gak pernah begitu. Gak pernah. Dia pasti saya suruh, aku mau keluar gitu. Kita mau keluar lah. Gak taunya saya di sana suruh kerja. Nah dia liciknya gitu. Nah seumpama ini kan saya gak mau lah. Pokoknya saya gak mau kalau habis tanggal 20 itu saya keluar. Saya maunya kan pokoknya bisa gak bisa 2 minggu sebelumnya keluar gimana? Tanggal 8 berarti. Boleh. Boleh. Yang penting ada persetujuan. Kalau gak setuju kamu ngengkel ya gak ada masalah. Kalau majikan kamu nulis surat di imigrasi juga gak masalah. Faham gak maksudku? Oh gitu ya? Iya. Jadi kamu harus. Ini soalnya gini loh. Saya. Cuman kemarin kan di Bandung kan ngomong. Kalau masalah kamu itu soalnya kamu kemarin bukan anak kita. Gitu loh. Jadi kamu ada masalah apapun. Kamu harus ngomong sama agent kamu yang lama kan gitu. Terus saya ngomong sama agent yang lama gimana. Dia ngomongnya cuma gini. Selagi majikan kamu itu. Emang dia penggah itu rumahnya dia. Dia gak kasih kamu keluar. Dia suruh kamu bantuin. Yaitu kewajiban majikan. Dan itu juga hak kamu untuk menolak. Dan hak majikan untuk menyuruh kamu habis visa itu baru boleh keluarkan. Cuma gitu tok. Terus dia ngomong gini. Dia gak mau kalau saya memaksa keluar kamu dipermasalah gitu. Nah saya jawab gini mis. Saya jadi orang gini ya. Selagi saya gak salah. Apapun kamu katanya aku disuruh mencuri. Katanya aku. Saya gak takut itu pun. Selagi saya benar gitu loh. Maksudnya. Saya gak maunya gini mis. Tau gak. Saya gak cuma satu kali dua kali. Hari-hari. Saya itu sudah bantuin dia pindahan rumah. Gak cuma satu dua kali. Tanpa ada sedikitpun bayaran. Walaupun itu saya tidak minta loh. Mbok ya makasih. Enggak. Engkau ya ceceh. Enggak. Itu sama anaknya pun. Tau gak kalau rumahnya ukuran 300-500. Enggak masalah mis. Tau gak rumahnya. Tau lapangan sepak bola. Kamar itu sama disuruh berapa orang. Padahal itu satu rumah cuma satu orang loh anaknya. Enggak punya babu loh. Enggak punya loko. Enggak punya anak loh. Enggak masalah kalau saya disuruh kerja. Saya disini cukup enggak. Satu tahun dua tahun. Tapi punya majikan. Ya oleh malti. Maksudnya kalau nyuruh. Jeceh. Mbok ya jeceh pongo. Pasti kita dengan HWI Sam kan kerja gitu loh. Pasti kita itu. Enggak menyesal gitu loh. Enggak ada rasa capek. Itu pun. Oh tau gak. Apa itu mis ya. Kalaupun. Berapa. Seberapa beratnya. Cuma saya sendiri tahu enggak. Buang itu lapsap. Lapsap di rumah itu ada lima puluh lapsap. Toi ya. Siapa? Saya sendiri. Ngecap cuci sembar. Itu sampai rumah kincong. Ada itu. Yang namanya anaknya. Atau majikan. Makasih ya ceceh. Atau gimana. Enggak loh mis. Tahu gak. Mau kasih aku uang seratus itu. Dikasih lempar loh. Makanya saya itu seperti dendam saya. Saya diolok-olok disini. Masalah agama. Saya di. Masalah saya katanya gak punya agama. Saya goblok itu. Mau sewai. Emang orang. Seperti itu kan. Yang penting saya kerja-kerja. Tapi untuk saat ini. Maksudnya saya mau. Dengan keluar itu. Saya keluar gak mau. Ada masalah. Saya juga gak mau sama orang ini. Ada masalah gitu loh mis. Maksudnya. Bener gak saya gini. Gitu loh. Soalnya sebelumnya. Aku juga gak pernah ada masalah. Seperti ini keluar. Ya keluar. Baik-baik gitu kan. Tapi ini majikan suka memaksa. Tahu gak mis. Dia ngomongnya itu betul sendiri lah. Kemarin itu dia ngomong sama anaknya. Anaknya sebenernya ngomong. Jangan suruh. Pembantumu. Kerja ke sana. Saya gak mau ada masalah. Kan gitu. Aku suruh aja yang baru. Yang baru untuk kerja masuk. Dia bilangnya gini. Si lampir. Maaf ya. Komeni lampir. Mereka budak itu sama Facebook kok. Itu sewa. Si nenek bilang. Saya itu sudah ambil pembantu. Gak cuma satu kali dua kali. Kalau masalah ini. Itu serahkan semua ke saya. Dimanapun. Dimanapun. Kalau disuruh kerja. Masih di keluarga. Itu musuh wakitnya. Apa iya. Terus kamu maunya gimana aja dulu. Makanya gini loh. Saya itu. Pasti dia nanti kalau saya membenontak. Dua minggu sebelum ini. Pasti dia itu mau gaduh sama saya. Paham gak? Dia pasti. Mau bertengkar sama saya. Dia maunya saya kerja. Kesana. Cuman saya itu. Ngotot saya sendiri. Gak mau gitu loh mis. Maksudnya kalau. Saya ngotot tidak mau. Walaupun dia itu semarah. Apapun gimana. Itu kan itu gak masalah kan. Betul. Gak ada masalah. Yang penting kamu gak mau. Gini loh mbak. Kalau kamu tidak mau. Tidak ada masalah. Tapi kamu harus tahu konsekuensinya sendiri. Seperti seseorang tidak mau mengerjakan pekerjaannya. Dari sekarang kamu dikeluarin. Kamu itu termasuk. Bulan 11 atau bulan 10 kamu finish mbak? Bulan 10 besok itu loh. Tanggal biroh? Tanggal biroh? Tanggal 21 habis visa itu. Tanggal 21. Jadi kamu hari ini masih nantang majikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh. Hari ini kamu mengajak bertengkar sama majikan. Besok kamu dikeluarkan. Hidupmu kelar loh. Kamu bukan finish kontrak loh. Kamu nanti begini. Aku tahu. Aku tahu. Nah gini ya wis. Wis dengerin aku dulu. Aku punya rencana kan gini. Bulan ini karena saya tanggal 22 masih gaji kan. Masih gaji yang terakhir sebelum finish itu kan. Nah aku kan kasih dia apa itu surat finish dulu. Saya kan sudah dikasih sama Ejen Bandung kan. Disuruh ke masikan kan. Nah itu nanti aku kasih tak suruh tanda tahan. Gak tahu dia kasih saya balik kapan. Kalau sudah saya kasih dia kasih surat itu finish ke saya. Saya kasih Ejen Bandung dulu. Nah sebelum tanggal 8. Dua minggu sebelum tanggal 8. Maksudnya tanggal bulan sebelah akhir lah. Baru saya ngomong majikan. Gitu loh. Makanya saya bilang. Nah nanti dia pasti gaduh sama saya gitu loh. Bukan sekarang saya mau gaduh. Enggak. Aku belum kasih dia surat finish. Soe gitu loh. Yaudah kalau kamu sudah. Dengerin. Kalau kamu sudah gaduh sama majikan. Kamu telpon aku tak kau ini pedang naga puspa. Bener kan loh ya mis ya. Katanya ya enggak gini loh. Cuma saya kan. Minta ada seseorang yang bantu saya. Itu bukannya saya pekerjaan. Yang harus saya pekerjaan. Saya enggak mau ngerjain. Enggak. Sudah. Sudah sekian dua tahun saja. Saya diperlakukan seperti itu. Tapi yang terakhir ini. Saya enggak mau. Yang enggak mau. Seba. Gantian aku sih ngomong-ngomong. Kamu mulai tadi yang ngomong terus. Ya. Aku sudah. Sudah paham keadaanmu. Kamu ulangi lagi. Dan ulangi lagi. Oke intinya. Kalau kamu tidak mau. Kamu berhak untuk menolak. Jadi kalau kamu tidak mau. Ya udah. Kamu boleh pergi. Yang penting di zona nyaman. Setelah bulan depan. Bulan ini selesai. Baru kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu yang pertama. Yang kedua. Seto Markona tak ngomong dikit. Aku ngomong. Kamu ngomong. Ke tabraan terus. Siap. Oke. Jadi pertama. Ini masih belum zona nyaman. Jadi apapun yang. Gih. Itu yang pertama. Yang kedua. Setelah zona nyaman. Seandainya kamu tidak suka. Dia marah sama kamu. Itu hak dia. Kamu bisa pergi dari situ. Kapanpun kamu mau. Setelah zona nyaman. Ngerti enggak? Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah di situ. Kamu bisa telepon aku. Tapi jangan atas nama agent. Karena sekali lagi sungguh tidak adil. Sungguh tidak adil. Saya dipakai itu sebagai tameng kalian aja. Tahu. Jadi saya sudah paham. Intinya tidak ada masalah besar. Selesaikan itu dulu. Tapi saat ini kamu tidak ada di zona nyaman. Selebih baik. Yes. Yes. Betul? Ya. Saya paham. Jadi. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Ya. Makanya kan. Masalahnya enggak masalah ya. Kalau saya ngomongkan. Bulan sembilan akhir. Betul. Dia ada waktu dua minggu. Nanti tak saya hukukong. Jadi. Saya tanggal dapan nanti. Saya mau keluar. Jadi. Saya kasih kesempatan. Apa. Bus. Itu. Apa. Cari waktu. Untuk ceci yang baru bisa masuk ke sini. Gitu aja. Nanti dia jawabannya gimana. Nanti kalau dia tetet wet. Gitu nanti. Saya ngomong. Bapak. Saya enggak mau. Ya nanti aku pasti telepon sampai. Yang tak suruh. Ngomong aku tetet wet misal. Tentu ngomong. Ngomong aku tetet wet misal. Ya enggak lah. Maksudnya. Kasih kejelaksan Tomis. Tahu enggak. Kalau saya itu. Saya itu ngomongnya banyak. Tapi kalau sudah majikan ngomong banyak maket gitu. Saya enggak mau kayak. Orang kesurupan sendiri lah. Saya mau kontrol itu. Nanti ngomongnya salah. Ngomong gitu loh. Mau ngomong yang betul. Ngomong sama majikan gak bisa kesurupan. Ngomong sama aku kayak orang kesurupan. Namanya gitu. Saya emosi mis. Saya belum berhenti kerja loh ini. Mumpung dia keluar. Saya sampai gemes. Sampai sampai gemes ini sama apa ini. Kalau day itu saya peluk sawak. Lalu. Gitu ya karapmu ya. Saya wakamu ya. Teleponan ini mbak aku. Kalau pelampiasan ini. Aku patahin ini. Ini teleponnya. Rata ngirim ikan tapi bengok-bengok aja kegayaan ini. Ya siap. Siap. Hati-hati ya sayangnya. Semakan mis. Ya ya. Oke. Oke papa. See you. See you. Mbak Lek curhat iku gantian. Giliran aku ngomong kalian. Kesempatan aku ngomong sampai ngantuk aku ngurung-ngano. Ya guys. Buat yang lainnya. Kalau kalian nanya poinnya aja. Lek kalian nyuruh aku ngurung-ngurung kayak. Telenovela ya ngantuk no mbak. Paham gak? Karena kopi nih ngomong toa ya. Ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya, Anda, dan kita semua berbahagia. Amin. Terima kasih. Terima kasih.